Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel Chakra Gebang ya disini tepatnya di bawah kamera atau di depan saya itu ada sebuah spare part atau part ya yang saya buka yang tadinya itu enggak kayak gini ya dan lebih tepatnya itu adalah eh punya micro drone atau Mobula 7 ya dan disini ada FC nya FC nya itu sudah 4-in-1 dan disini ada kameranya saya enggak lepas sengaja ya dan disini biar enggak banyak mens folder dan disini ada receiver punya Flysky atau e-boost receiver e-boost ya dan disini tuh sebenarnya saya mau buat tutorial bagaimana si receiver atau FC ini tuh bisa pakai ke e-boost atau bisa pakai ke Flysky karena FC ini itu hanya untuk Flysky ya kan ada sih ya yang remote pakai XM plus atau apa kemudian saya punya apa namanya insting untuk buat ke Flysky coba bisa enggak kayaknya bisa soalnya weirdnya itu ada invert dan non invert ya kalau non invert itu untuk Flysky oke seperti itu sebelum lanjut jangan lupa kalian yang belum subscribe 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 ya dan di akhir video ini jangan lupa komen kalau belum jelas dan jangan lupa untuk share videonya kita lanjut ke bagian caranya ya Nah di sini dia menggunakan eh crazy B F4 Pro ya F4 Pro gimana dia itu hanya bisa sebenarnya kalau enggak pakai eksternal itu bisa pakai Flysky Nah kalau pengen pakai eksternal di Flysky itu pakai XM plus Nah di sini ada kabel wir untuk si receiver ini ya kemudian saya sudah soldier ya biar enak menjelasinnya dan enggak banyak ini waktu buang waktu dan di sini ada sebuah sinyal ya yang warna kuning ini sinyal dan disini untuk flysky itu pakainya di sini R1 atau RX1 itu di atas kalau untuk di bawah ini untuk XM plus dia sudah invert Nah kalau untuk flysky itu belum invert ya jadi adanya di atas sini jadi kita bisa untuk flysky ya untuk receiver flysky apa saja ya kemudian untuk powernya gitu kita ngambil di sini guys kita ngambil di sini di sini tuh sebenarnya untuk remapping di itunya itu ini untuk LED ya jadi kita ngambil powernya dari sini untuk receivernya di sini ada crown dan di sini untuk power 5 volt ya seperti itu aja ya kalau sudah disolder seperti ini ya kemudian kita tancapkan ke si eh ininya receivernya kita menuju ke bt-flike ya kita menuju ke bt-flike ya kita menuju ke bt-flike ya kita menuju ke bt-flike Oke ini sudah cukup jelas atau belum kita tarik saja ya oke kita menuju ke bt-flike kemudian kita colokan ya kita colokan ke ininya fc-nya ke laptop set seperti ini guys nah maka akan muncul secara otomatis seperti ini ya kemudian kita langsung menuju ke ports ya ports AID ke pencet nah connect dulu kita menuju ke ports ya kita menuju ke ports nah disini tuh sebelum sebelumnya ini belum di checklist ya sebelumnya belum di checklist urat 1 di serial RS nya itu sebelumnya seperti ini belum di checklist kemudian karena kita pakainya RX1 maka kita checklist di RX1 nah kalau kalian pakainya RX2 maka sudah checklistnya di RX2 nah setelah sudah di checklist seperti ini kalian langsung save dan reboot nah setelah save dan reboot ya akan keluar dan masuk sendiri ya kemudian setelah itu masuk ke konfigurasi ya di bawahnya ports itu ada konfigurasi Nah setelah itu di sini kita Scroll ke bawah Scroll ke bawah nah disini stadinya itu belum serial base receiver ya base receiver belum kita sebelumnya kita belum ini kita sekarang pilih di serial base receiver oke di serial base receiver kemudian disini kalau kalian pakai RX nya atau receiver nya pakai e-boost kalian pilih e-boost yang flyski-nya misalkan pakai e-boost yang sudah ada e-boost maka kalian pilih e-boost nah sekarang karena saya eh punyanya yang e-boost maka e-boost kalau misalkan kalian punyanya s-bust maka kalian pilih s-bust ya kalau untuk XM plus itu pakainya s-bust cuman wear nya itu bukan yang kayak tadi ya tapi di samping dekat STM yang kita pilih i-boost setelah pilih i-boost kemudian kita pilih save dan reboot ya setelah sudah seperti ini maka dia akan otomatis keluar dan masuk lagi setelah sudah kita masuk ke menu disini di pilih receiver ya ke menu receiver nah maka akan muncul seperti ini kemudian kita eh sebelumnya ini dia konekin dulu ya ke transmitternya ya ke transmitternya konekin dulu setelah sudah konek nah dia akan berhenti lampunya kemudian kita coba oke kita coba nah dia sudah berjalannya dia berjalannya seperti ini oke kita coba untuk ininya toggle nya jalan semua ya nah seperti itu aja ya untuk tutorial yang seperti ini untuk bisa tembus di remote flyski ya sangat gampang sekali wear nya ya oke kita keluarin aja ya sebelum kita akhiri video ini kita keluarin kita support oke jangan lupa yang suka dengan video ini jangan lupa klik like klik like 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 dan jangan lupa untuk share video ini ke media sosial dan jangan lupa untuk komen-komen dan share nya ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati